Kita wajib menelaktifkan speaker yang suara tidak berbenturan untuk kelancaran dari webinar ini. Yang kedua, materi akan diberikan beberapa sesi dan akan dipotong dengan sesi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah pertanyaan bisa dituliskan di chatbox jika peserta ingin bertanya menangat mengenai perihal materi yang dijelaskan oleh pembawa materi kerawayan itu sendiri. Kemudian untuk e-certifikat peserta bisa menulis email di chatbox untuk mempermudah kami untuk memberikan e-certifikat kemudian materi untuk webinar ini yang akan kita berikan setelah sesi ini dan akan kita email atau yang masing-masing atau yang diberikan di chatbox. Bisa langsung dimulai, Pak Wai. Baik, salam jumpa lagi para partisipan. Terima kasih. Sudah menjanjakan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Webinar ini adalah webinar keempat dari Mesko Webinar. Dan tema tema kali ini tema kali ini adalah Sistem HVAC yang tepat untuk kondisi ekstrim. Jadi kondisi ekstrim ini bisa saja karena kondisi udara di dalam ruangannya dalam ruangannya itu memerlukan kondisi khusus atau memang kondisi di luar yang juga memerlukan penanganan khusus. Kenapa disebut HVAC? Itu adalah satu sistem yang terpadu dalam satu pengendalian udara. Jadi menikuti sistem heating, ventilating, dan air conditioning. Ada beberapa sih karena biasanya yang umum untuk mengenai sistem HVAC orang hanya mengendalakan hanya dua atau tiga parameter seperti suhu, kelembapan, mungkin juga kebersihan. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang ekstrim seperti ini atau yang kondisi-kondisi kekinian sekarang bukan hanya tiga. Ternyata hanya ada sembilan parameter yang sangat dibutuhkan di sistem HVAC. yang pertama adalah suhu. Karena pasti mengatur suhu dalam ruangan, suhu yang diinginkan dikondisikan. Yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan juga menjadi satu parameter yang penting sehingga udara dalam ruangan entah itu baik kenyamanan manusia di dalamnya atau kenyamanan alat atau ekipmen yang di dalam ruangannya sehingga perlu menentukan suhu dan kelembapan. Yang ketiga adalah kebersihan udara. Ya, setelahnya kita juga perlu mengkondisikan atau mengatur kebersihan udara dalam ruangan seperti permintaan dari yang menggunakan ruangan tersebut baik itu manusia maupun ekipmen seperti electrical ekipmen misalnya. Yang keempat adalah nah, di sini tekanan ruangan tekanan ruangan juga menjadi penting nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana fungsi dan perlunya parameter ini diatur. Jadi tekanan ruangan juga menjadi satu hal yang penting untuk mengatur atau tata udara dalam satu ruangan. Yang kelima adalah flow flow atau layout udara dimana sisi suction dimana sisi discharge dimana supply dimana return ini juga menjadi satu hal yang penting karena beberapa hal dari sisi kenyamanan kalau misalnya katakanlah buat manusia ya jadi sisi supply udara tersebut terlalu kencang dan kebetulan mengarah kepada kepala manusia itu akan menyebabkan tidak nyamanan malah malah akan timbul penyakit disebut belpasi mungkin pernah dengar teman-teman jadi belpasi itu adalah jadi gejalannya hampir sebesis truk karena udara dingin selalu menghantam sisi kepala sehingga salat-salat kita bisa jadi kaku itu satu udara nah keenam adalah pertukaran udara setiap jam atau dikenal dengan air change perawar atau ACH ini juga menjadi penting karena manusia juga perlu oksigen dengan aktivitas dalam ruangan ya membutuhkan oksigen dan juga ada aktivitas-aktivitas lain dalam ruangan sehingga ada misalnya ada partikel dalam ruangan ada asap dalam ruangan ada bau dalam ruangan itu perlu dikondisikan dengan berapa kali pertukaran udara di dalam ruangan tersebut istilahnya adalah ACH yang berikutnya yang ketujuh adalah juga vibration and noise level ini juga tentunya berhubungan dengan kenyamanan manusia yang ada dalam ruangan terlalu bising terlalu itu juga mengganggu bisa mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada dalam ruangan vibration juga begitu kadang-kadang pernah di satu sesi atau satu kondisi saya masuk ke satu customer karena ada penggunaan AVAC sentral di ruangan tersebut menyebabkan vibrasinya terlalu tinggi sehingga bergetar itu juga akan berbahaya ke sisi struktur karena itu menjadi beban dinamis buat struktur yang berikutnya yang ke-8 adalah automation monitoring control karena di sini AVAC tersebut banyak parameter yang diatur sehingga perlu sinkronisasi diantara parameter-parameter tersebut sehingga diperlukan pengaturan yang otomatik dan monitoring sistem dan bagaimana mengkontrol dengan memasang beberapa device seperti sensor-sensor seperti vibration meter low-press high-press sensor dan lain-lain sehingga fungsi AVAC tersebut bisa mensinkronisasi beberapa parameter yang diinginkan dalam 1.5 VAC bukan hanya suhu dan kelembapan nanti disitulah nanti kita akan bahas bagaimana automation monitoring sistem control untuk mengatur beberapa parameter sekaligus yang berikutnya yang terakhir sekarang orang mulai concern dengan menggunakan AVAC tentunya pasti memerlukan energi jadi yang terakhir adalah bagaimana mengefisiensikan energi yang kita butuhkan untuk mengatur kata udara nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu sekarang kita akan membahas lebih jauh kita akan bagi dalam beberapa sesi pembahasan ini dengan membagi 3-3 parameter yang pertama yang pertama adalah ada suhu keuangan terakhir timidity dan air quality yang lebih fokus lagi adalah dalam kondisi ekstrim dimana AVAC tersebut dikondisikan atau dipasang atau di dioperate dalam kondisi kondisi yang ekstrim katakanlah misalnya saya masukkan ke dalam kelompok ekstrim adalah yang pertama sekarang yang sedang in adalah kondisi pandemi di rumah sakit di rumah sakit tentu perlu adanya clean room ruangan yang sangat-sangat bersih disitu perlu mengatur beberapa kondisi jadi ada standar tertentu untuk kondisi rumah sakit seperti ruang okar ruang isolasi ruang recovery ruang apa namanya lab katakanlah seperti itu jadi memang perlu kondisi ekstrim dan penangan juga perlu ekstrim disitu ada beberapa standar yang kita pakai untuk melihat suhu ruangan yaitu bisa standar 7.1.195 dimana environmental condition for precise measurement jadi kita pakai standar ASRE yang dipakai secara internasional yang kedua adalah relative humidity kenapa? karena pada saat kondisi ekstrim katakanlah seperti di rumah sakit kita perlu mengatur kelembaban karena kelembaban ini berhubungan dengan adanya bakteri atau virus atau dimana kondisi-kondisi yang nyaman buat virus tapi tidak nyaman buat manusia sehingga kita perlu mengatur retimidity tersebut kita juga pakai standar yang sama untuk mengaturan terpatu dan kelembaban misalnya juga katakanlah di kondisi-kondisi ekstrim seperti di laut di laut juga tentunya kan tidak ada pohon dan kadar air juga tinggi sehingga akan menyebabkan kelembaban moisture content dari laut pemanasan matahari meningkatkan kelembaban yang kedua adalah suhu di sekitar laut juga lebih ekstrim lebih tinggi daripada suhu di daerah juga misalnya di geotermal di geotermal juga di gunung biasanya suhunya dingin di area ambient atau luar ruangan suhunya sudah dingin tapi kelembabannya sangat-sangat ekstrim biasanya banyak kabut dan juga di geotermal ada kondisi kontaminasi kemikal karena gas-gas yang dipakai untuk menghasilkan steam itu banyak mengandung kemikal-kemikal yang berbahaya baik itu bagi manusia juga baik bagi alat-alat yang digunakan nah itulah makanya kita bicara yang ketiga air quality kualitas udara disinilah kita perlu mengendalikan kualitas udara yang diperlukan atau disesuaikan dengan kebutuhan baik itu manusia maupun alat dalam suatu ruangan itu kita pakai ISO 146-441-1 baik selanjutnya adalah ini ini beberapa standar yang dipakai untuk kenyamanan temperatur dan kelembapan di beberapa beberapa ruangan jadi antara 18-27 karena antara suhu dan kelembapan kalau kita bicara kenyamanan sebenarnya kenyamanan itu bukan diangkat kenyamanan itu adalah di kepala dirasa di dalam manusia itu sendiri kadang-kadang suhu 24 derajat tapi kok nggak nyaman ya jadi sepertinya kalau orang 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 barat mengatakan itu sumu ternyata 24 tidak nyaman apabila kelembapannya juga tinggi jadi kalau kita ukur secara temperatur suhunya cukup dingin 24 derajat tapi kalau kelembapannya tinggi orang juga merasa tidak nyaman karena gampang keringat nah gampang keringat bahasa Jermannya itu sumu jadi itu membuat tidak nyaman karena itu ada di dirasa atau di kepala manusia jadi kadang-kadang pengaturan suhu ini juga buat di Indonesia umumnya suhu 25 26 27 itu bisa nyaman yang penting juga adalah selain suhu kita atur kelembapannya apabila suhu 27 dengan kelembapan 50 itu masih-masih nyaman di Indonesia buat orang-orang kita itu masih masih merasa enak masih merasa nyaman karena itu akan terkait dengan energi nanti kita akan bahas selanjutnya jadi kecuali buat lab misalnya buat lab atau buat ruang okang ruang operasi itu memang diperlukan suhu-suhu yang lebih ekstrim katakanlah di 20 derajat 22 derajat 20 derajat karena itu beberapa hal di lab itu memang diperlukan suhu yang dingin untuk mengantisipasi supaya ada beberapa gas gas-gas yang dipakai disitu supaya dia tidak naik ke atas karena gas tersebut harus dikondisikan dalam kondisi dingin dan beberapa hubungan antara suhu dan kelembapan jadi di HPAC itu memang untuk manusia sebagai penggunanya perlu diatur sebagai patokan untuk mendesain satu sistem air conditioning biasanya dipakai patokan adalah kondisi nyaman di 25 derajat dan 50% RH 25 derajat itu plus minus 2 dan RH juga plus minus 5 jadi ada range disana jadi ada range untuk mengatur suhu dan pelembapannya terus lanjut lanjut nah ini dari beberapa penelitian gitu ya di di India 20-25 Malaysia 20-27 Indonesia 20-26 derajat itu sudah masih dalam kategori yang nyaman nah kemudian tadi yang seperti saya katakan 20 derajat itu mungkin untuk kondisi-kondisi ruangan yang khusus karena selain manusia juga ada beberapa parameter lain seperti misalnya gas mestinya misalnya apa namanya kondisi-kondisi dimana diperlukan suhu yang rendah untuk menekan supaya gas itu tersebut tidak terkontaminasi nanti akan kita itu ada juga kata-kata dengan layout atau flow udara ya nanti kita akan bahas lagi nah selanjut ya nah ini beberapa klasifikasi apa namanya kelas beberapa kelas dari beberapa level dari suhu dan kelembapan gitu ya di beberapa daerah memang kondisi ambientnya berbeda-beda nah disitu makanya orang banyak sekali membuat satu kesalahan atau kesalahan lah kita bilang kesalahan karena biasanya beberapa brand air conditioning itu mengkondisikan hasil kapasitas AC tersebut misalnya katakanlah 1 pk atau 9000 btm itu dalam kondisi ambient berapa nah biasanya mereka pakai ukuran-ukuran untuk outdoor unit itu biasanya di antara udara 35 derajat dia makin panas outdoor ambientnya tentunya akan mengurangi kapasitas evaporatornya mengurangi kapasitas total dari si AC tersebut ada degradasi disana jadi memang kondisi misalnya kalau kita pakai AC biasa atau AC brand yang AC umum dipakai dalam kondisi-kondisi ekstrim tentunya akan berpengaruh kepada kapasitas dari si evaporator jadi kalau kita memilih atau mendesain satu sistem APAC misalnya di laut dimana suhu laut lebih besar daripada suhu di darat atau pada saat sehat-sehat hari bisa sampai 40 derajat tentunya performa APAC ini juga akan turun kalau kita pakai AC-AC yang biasa atau AC-AC yang umum nah biasanya kalau kondisi-kondisi ekstrim tersebut kita memerlukan AC-AC yang custom jadi dihitung didesain dimana kondensernya akan berkerja pada kondisi-kondisi yang mendekati kondisi-kondisi kondisi-kondisi kondisi nyata dari di di tempat tersebut misalnya juga di geothermal yang suhunya kadang-kadang kalau sudah siang hari itu bisa 20 derajat bahkan di bawah itu ya kita sedang menghadapi satu proyek di Dieng di Dieng itu suhu ambient pada saat siang hari 16 derajat ya begitu 16 derajat kalau kita operasikan dengan AC-AC yang biasa dimana dia operating atau kerjanya pada susu 35 derajat freonnya gampang sekali cair sehingga untuk tekanan freon menjadi terhamat atau atau berkurang ya nah tentunya bagaimana mengatasi ini tentunya ada caranya ya jadi melihat kondisi ambient yang berbeda-beda kadang-kadang sampai malam malam atau mendekati subuh itu bisa bisa sekitar di bawah 5 derajat nah bagaimana si 5 PAC di bawah 5 derajat ini bekerja si lockdownnya dia pasti akan freezing karena tekanannya begitu rendah apalagi kalau misalnya digunakan outdoor tersebut harus menggunakan air cool misalnya jadi menggunakan fan untuk membuat heat transfer di kondensernya padahal seluruh di luar 5 derajat mungkin dijamin aja gak perlu dikasih kipas sudah cukup untuk mendinginkan kondensing tersebut nah apalagi kita tambah kipas 5 derajat freon dalam dalam bentuk kondisi seperti itu ya tentunya akan berpengaruh ke sistem refrigrasinya oke lanjut nanti kita akan bahas lagi nah ini kenyamanan-kenyamanan yang dipakai tadi yang saya sebutkan mungkin suhu 22 derajat juga merasa tidak nyambang kalau misalnya air hanya 80% tapi ini menjadi satu batasan-batasan dimana bisa 26-27 tapi air hanya 50 masih merasa nyaman di badan oke lanjut nah inilah batas-batas transport antara 40 dan 90% ini kondisi-kondisi yang ideal untuk kondisi kenyamanan manusia nah untuk kondisi-kondisi ekstrim untuk suhu itu akan mudah tercapai misalnya kalau misalnya di area geotermal itu di area gunung itu akan sangat terkapai karena se-mbinya sudah 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 rendah tapi yang menjadi masalah di tata udara atau di pegunungan misalnya di geotermal adalah bagaimana mengendalikan kelembapan bagaimana mengendalikan kontaminan udara yang berupa gas-gas yang berhasil dan berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kepada manusia maupun korosif terhadap artikel equipment terutama kepada tenaga karena banyak mengandung H2S banyak mengandung sulfat natrium klorida natrium dioksida dan lain-lain gitu ya kita akan bahas lagi nah ini 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 bagaimana kenyamanan nah saya bicara tentang clean room ya bagaimana clean room dikualifikasikan jadi ada kelas kelas 1 maksudnya tuh yang yang diizinkan di dalam ruangan tersebut partikel yang 0,3 mikron itu hanya satu partikel dalam satu kubik food udara itu maksud dari kelas 1 begitu juga dengan kelas 10 kelas 100 kelas 1000 kelas 10.000 dan kelas 100.000 jadi sebagai patokan adalah partikel yang 0,3 mikron ya nah itu dibedakan biasanya istilahnya ada grade A grade B grade C grade D itu berdasarkan riso nah disini dilihat kandungan partikel yang 0,1 mikron 0,2 mikron 0,3 mikron 0,5 mikron nanti itu akan kita ukur dengan partikel counter ya disini fungsi filter tersebut apa namanya bekerja kita masih melihat dengan tentunya untuk mengkondisikan yang 0,3 mikron pakai filter-filter yang khusus ya nah kenapa dipakai 0,3 mikron sebagai patokan itu yang menjadi yang menjadi pertanyaan kan nah 0,3 mikron itu dijadikan partikel atau partikel yang 0,3 mikron itu karena bakteri atau virus atau atau itu akan tinggal atau akan akan nempel di partikel tersebut partikel yang 0,3 mikron ya kalau 0,5 mikron tentunya pasti di nempel makanya kita batasi dengan 0,3 mikron kalau 0,2 mikron dia akan bisa masuk bisa nempel disitulah kita batasi supaya meminimalisasi si bakteri atau si virus tersebut nempel di partikel artinya kalau misalnya 0,3 mikron tersaring otomatis terbatas akses masuk si virus atau si bakteri tersebut ya nah ini yang tadi saya katakan di ambien ada beberapa gas seperti juga di laut di laut atau di area laut juga karena banyak mengandung klorin nah klorinnya kita kita kendalikan jadi ada carbon monoxide carbon dioxide nitrogen oxide sulfur dioxide ammonia nah tadi kalau yang partikel itu ya VOC visible volatile organic compound juga ada beberapa ozone dan juga ada beberapa partikel-partikel seperti asap misalnya kalau kita pakai dalam satu ruangan pabrik pabrik apa namanya metal gitu ya penggunaan gas tentunya juga kita mesti kendalikan logam-logam berat supaya tidak masuk ke dalam ke dalam sistem respirasi dari manusia jadi itu harus dikendalikan apa yang dipakai kalau misalnya partikel ya kita benar-benar partikel particulate filter nah ini tadi yang saya bilang untuk di beberapa area ya ada CL2 ada bau ada VOC tadi ya H2S SO2 sulfat sulfit kemudian NO nitric oxide dan bagaimana NH3 itu adalah gas-gas yang keluar dari bumi yang membuat kontaminasi terhadap baik itu manusia maupun unit nanti kita lihat batasan-batasannya bagaimana mengatur ini mengatur gas-gas ambient ini dalam kondisi-kondisi ekstrim seperti apa batasannya supaya dia nyaman buat manusia dan nyaman buat equipment ya oke nah ini tadi batas-batasannya bagaimana kita membatasi ini kebetulan yang saya ambil adalah kebutuhan-kebutuhan untuk di geothermal ya gimana geothermal itu untuk mengkondisikan electrical equipment ya di ship control switch gear prako dan lain-lain yang digunakan untuk pembangkit tapi dipakai dengan geothermal geothermal ini menghasilkan gas-gas tersebut jadi kita batasin karena memang ini bagaimana kita melihat efek dari gas-gas tersebut terhadap corrosivity terhadap terbaga karena electrical pasti menggunakan terbaga jadi bukan kenyamanan untuk alat dan ini disini dibagi menjadi G1 G2 G3 dan GX G1 itu adalah dimana kondisi yang sangat ekstrim H2S hanya diizinkan lebih sedikit atau lebih kecil daripada 3 3 ini bukan 4 per milion 3 ini adalah 4 per bilion kenapa? biasanya untuk kontrol room dimana penggunakan elektronik jaringan tembaganya itu halus-halus begitu dia terkontaminasi dengan H2S karena H2S tersebut corrosive terhadap tembaga akan menimbulkan gangguan di sistem kontrol dimana begitu laju corrosive-nya berjalan dan akhirnya mengganggu sistem kontrolnya down makanya ini diperlukan untuk mengatur H2S atau SO2 atau FIX bagaimana sih mengaturnya pakai winter chemical G2 itu lebih moderate dia bisa diizinkan lebih kecil sama dengan 10 part per bilion nah ini biasanya di area-area yang apa namanya elektrikalnya lebih lebih besar daripada elektronik gitu juga dengan G3 misalnya untuk di area switchgear atau terapur biasanya dimasukkan dalam area 3 dimana batasan dari H2S yang sangat dominan di dalam geothermal lebih kecil daripada 50 part per bilion kalau GX ini sudah masuk area-area yang sudah lebih aman tidak terlalu banyak equipment tidak terlalu banyak komponen-komponen elektrikal yang menggunakan tembaga karena di geothermal biasanya atau pembagi-pembagi lain kandungan H2S akan sangat mengganggu kepada kenyamanan si alat atau kenyamanan dari korosifnya tembaga kalau di laut berbeda di laut klorin di laut klorin ini dia tidak terlalu korosif terhadap tembaga tapi terhadap aluminium jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem HVAC yang umum dimana umumnya coil evaporator atau coil condenser tersebut menggunakan copper tube dan aluminium fin atau tembaga sebagai pipanya dan finnya adalah aluminium nah untuk di area gunung area PGE atau area geothermal yang akan terkikis adalah tembaganya sehingga menyebabkan tembaga tersebut terkikis dan bocor akhirnya freamnya hilang kan gitu nah biasanya ada beberapa spesial coating untuk menghambat korosif tersebut ya kita bisa menggunakan airside bisa menggunakan beberapa drain lain gitu ya yang menahan laju korosif si H2S H2SO4 NOX NH3 dan lain-lain bisa dengan coating atau kita bikin custom itu unit kita bikin custom yang menggunakan stainless steel tube misalnya bisa stainless steel tube dengan aluminium fin atau stainless steel tube dengan stainless fin cuman biasanya karena heat rejection daripada tembaga dan stainless itu jauh berbeda dimana tembaga lebih bagus daripada stainless sehingga untuk membuat coil bisa katakanlah coil condenser yang di luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang kontaminan kalau kita pakai tembaga katakanlah dalam luasan yang sama diperlukan dengan tembaga itu ada 3 row nah kalau stainless akan lebih banyak karena untuk membuang panas atau istilahnya heat rejection dengan yang sama untuk stainless kita perlu luas yang lebih besar karena tadi heat rejection-nya berbeda sehingga biasanya kalau misalnya kalau di outdoor unit condensing unit itu bisa 2 row atau 3 row di sisi cover tube-nya kalau kita ubah menjadi stainless itu diperlukan 2-3 kali 2-2,5 kali lipat apa dampaknya dampaknya adalah dari sisi handling equipment tentunya akan lebih berat karena berat tembaga dan berat stainless jauh berbeda tembaga sangat berat tapi untuk mengatasi kontaminan ambient stainless maju terus karena dia tahan terhadap chemical nah tentunya juga ada pemilihan beberapa pemilihan tipe dari stainless biasanya dipakai untuk stainless yang tahan terhadap chemical ada 316 tipenya ada ada area food industry misalnya food industry lain lagi karena untuk menjaga kebersihan yang food grade dia juga menggunakan stainless tapi stainlessnya bisa 304 kalau misalnya ada hubungan dengan kimia ya 316 gitu ini kenapa makanya salah satu parameter yang berhubungan nanti dengan sistem kontrol adalah disini kita mesti lihat parameter-parameter ini karena parameter ini adalah parameter yang dipakai jadi standar internasional untuk pembangkitan dimana kita bisa melihat laju korosif dari kontaminan gas-gas yang ada atau gas-gas yang polutan supaya tidak mengganggu kenyamanan dari si equipment oke lanjut nah tadi yang saya bicarakan disini selain dia pakai apa namanya monitoring environment jadi ini masuk G1 G2 G3 atau GX itu ada satu alat yang bisa monitoring ini dalam ruangan tersebut sudah masuk G1 artinya korupsif korupsif koper relatif levelnya levelnya itu lebih kecil dari 300 Armstrong ini adalah laju korosif satuannya Armstrong nah metode lama kita pakai kupon kita melihat kita taruh yang pakai koper atau tembaga dan silver atau perak kita taruh satu plate di sana dikondisikan dalam satu udara ruangan kita lihat laju korosifnya nanti setelah berapa lama itu diuji diatur atau diukur di lab tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semua fasilitas lab itu punya alat ukurnya di Indonesia belum ada biasanya dikirim ke principal filter yang punya biasanya ke Amerika setelah satu bulan dikirim oh laju korosifnya sekian itu sudah menandakan bahwa gas kontaminan sudah masuk ada something wrong dengan filter kemikalnya atau filter kemikalnya sudah jenuh atau sudah harus diganti kalau partikulit gampang kalau partikulit begitu kotor kita dengan menggunakan pressure difference kalau partikel filter atau filter debu ada pre ada medium ada hepa nanti itu pre begitu dia kotor naik pressernya makanya kita pasang sebelum sudah filter ada pressure different indicator atau different control jadi bisa begitu lewat dari batasan batasan kotornya atau batasan karena kotor tentunya pressernya akan menimbulkan perbedaan biasanya kalau prefilter itu 50 pascal begitu sampai 50 pascal itu berarti filter sudah kotor sudah diganti karena kalau dipasarkan terus akan membuat filter berikutnya atau medium filternya akan turun lifetime-nya begitu kalau tidak diukur lewat lagi ke hepa filter yang lebih halus itu akan mengurangi lifetime dari si hepa sehingga biasanya partikel tersebut di pre-filter dulu supaya debu-debu atau partikel yang kasar disaring oleh filter pre-filter tadi sehingga medium filternya bisa lebih tahan lebih lama karena pre-filter lebih murah daripada medium filter medium filter dan pre-filter jauh lebih murah daripada hepa filter secara ekonomis juga bisa diperhatikan oke lanjut nah ini yang korosif kalau sudah elektronik yang sebelah kiri ini ini sudah pasti G1 karena sangat-sangat halus begitu antara soldera yang lain ada korosif sehingga bisa putus hubungan tersebut arti jalur tersebut putus atau bahkan jalur tersebut bisa short dia pasti akan terganggu ini yang kedua adalah misalnya di kondisi-kondisi pinggir-pinggir laut dimana klorin di sana yang akan mengganggu nah kalau klorin ini berbeda dengan di gunung di Gotermal ya klorin akan korosif terhadap aluminium nah aluminium tidak senang dengan yang namanya klorin busuhan dia jadi kalau bisa kita lihat kalau misalnya kita kita melakukan traveling dengan kapal laut itu ada VAC kalau dia pakai fin aluminium biasanya pada kontok pada apa namanya merupul karena aluminium gak senang sama klorin klorin menyebabkan korosif sehingga hancur itu aluminium nah biasanya untuk untuk AC-AC yang di berhubungan dengan laut atau di pinggir pantai dia bikin AC yang custom AC yang custom itu gimana dia pakai dia pakai copper cube dan copper fin karena copper tahan terhadap klorin berbeda dengan di gunung tadi H2S kalau di H2S sebenarnya bisa pakai aluminium kalau pipanya cuma aluminium ini sangat sangat rentan terhadap bendingan begitu dia bocor akan sangat sulit untuk menambil mengelas aluminium karena harus dengan las khusus jadi biasanya dipakai langsung dengan pakai stainless nah kalau di klorin stainless juga tahan tapi kan mahal sekali dan berat itu barang dan juga bisa jadi lebih gede dimensinya makanya biasanya kalau untuk di laut kita menggunakan copper cube dan copper fin sehingga itu mesti dibikin custom kalau copper itu kan dengan aluminium masih lebih bagus copper dari sisi heat transfernya jadi tentunya ukurannya juga bisa disesuaikan toxic problem misalnya toxic problem itu kadang-kadang buat manusia ada beberapa area dimana biasanya ditambang atau di gunung yang K2S yang tinggi itu tentunya kita untuk kenyamanan manusia di luar ya kita harus pakai gas monitoring dimana begitu ada gas tertentu yang tinggi kandungannya bisa menyebabkan gangguan bisa menyebabkan gangguan pennafasan bisa menyebabkan kesadaran bisa juga bahkan menyebabkan kematian ya nah itu tentunya bagaimana kualitas udara baik outdoor maupun indoor perlu dikendalikan dengan cara yang benar bukan gak bisa kita pakai AC-AC yang brand atau AC-AC yang yang mass production gitu ya dengan beberapa brand tertentu cuman kalau itu perlu dipakai unit-unit tersebut tentunya perlu penanganan yang khususus di outdoor dan indoor evaporator maupun condenser sehingga dia akan punya lifetime yang lebih lama fungsinya yaitu dengan decoding cuman cuman kalau dengan decoding tentunya kapasitas akan turun tentunya fungsi heat heat transfernya akan terganggu nah setelah kita juga harus memilih atau mendesain kebutuhan di HVAC untuk di area geotermal area tambang area laut juga dengan cara yang berbeda ya apalagi terhadap di area-area laut atau di area-area gunung dimana kelembabannya tinggi dimana disitu perlu dilihat beban latennya tinggi kita perlu melihat sensible hit ratio dalam satu AC-AC yang umum misalnya atau AC-AC yang mass production karena biasanya AC-AC yang mass production ini dia punya sensible hit ratio hanya 80% maksimum kadang-kadang di bawah itu ya begitu kita melihat oh ini kapasitasnya 1 pk nih 1 pk itu artinya atau 9.000 btm katakanlah sempat gampang hitung 10.000 btm artinya sensible load-nya hanya 8.000 dan laten load-nya hanya 2.000 begitu kita masuk ke dalam kondisi yang lembab sehingga diperlukan laten load-nya lebih besar katakanlah 3.500 tapi secara total juga kapasitas 10.000 itu gak cukup dengan 1 pk gak cukup dengan 10.000 btm kenapa? karena biasanya kalau AC-AC yang umum AC-AC yang biasa sensible hit ratio 80% artinya latennya itu 20% kalau dalam 10.000 itu cuma 2.000 punya laten load-nya atau laten kapasitasnya kalau total load-nya misalnya 8.000 atau 9.000 sepertinya kelihatan seperti sama kita bisa cukup dengan 1 pk tapi gak bisa karena latennya 3.500 kalau AC-AC 3.500 mungkin kita perlu AC-2 pk yang 18.000 btm supaya latennya kalau misalnya laten rasionya adalah 20% 18.000 artinya 3.600 itu pas-pasan disitu makanya perhitungan kapasitas AC atau bagaimana kita menseleksi AC atau bagaimana mendesain AC kita perlu melihat cooling load-nya laten load dan sensible load perlu kita lihat ya jadi oke itu itu kenapa makanya biasanya kita menconeksi dengan untuk kondisi-kondisi yang ekstrim ini kita merlukan AC-AC juga yang custom AC-AC yang sesuai dengan kondisi-kondisi ekstrim tersebut bukan tidak bisa pakai AC-AC biasa kita perlu treatment lagi kita perlu perlakuan lagi untuk mengatasi beberapa gangguan tersebut katakanlah bisa untuk kapasitas ya berarti kita mendesain lihat latennya karena kelembaban berhubungan dengan laten latennya yang kita lihat disitu saja dipatokkan berapa sensible kit rasio dari unit-unit yang kita mau pakai itu satu untuk kapasitas yang kedua kondisi ekstrimnya kondisi gas kontaminannya gas kontaminannya juga kita perlu tahu apa aja gas kontaminannya oh ada H2S oh ada klorin sehingga kita juga perlu treatment atau coating yang cocok untuk melihat untuk mengatasi efek korosi dari polutan-polutan tersebut begitu juga dengan udara dalam karena biasanya kalau udah area-area yang ekstrim seperti ini kita mengendalikan tekanan nanti kita akan bahas di berikut sesi berikutnya nah udara di dalam ruangan harus diberikan positive pressure atau negative pressure dan kalau positive pressure artinya kita masukkan fresh air di dalam ruangan sedangkan udara fresh air atau udara ambient tersebut terkontaminasi tentu perlu perselakuan atau filtrasi yang cocok kemikalnya apa aja nanti kita lihat kita sesuaikan berikutnya adalah ini nah ini dia ini kemikul filter yang saya ambil dari beberapa brand yang kita pakai nah kita lihat nih oh berarti kalau yang ada karbon katakanlah ya S-A-F karbon ini karbon filter dimana karbon filter itu berfungsi untuk menyaring klorin menyaring hidrokarbon menyaring nekra make up make up tans gitu ya menyaring nitrogen dioksid kalau gas-gas tersebut ada kita pakai S-A-F karbon ini dia tepat tapi bagaimana kalau ada amonia S-A-F karbon ini gak bisa ya kita perlu yang 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 tahan terhadap amonia adalah S-A-F karbon MB nah itu kita pakai tapi S-A-F karbon MB hanya terhadap amonia terhadap klorin dan lain-lain gak bisa nah ini kita bisa blend karena ini bentuknya adalah filter ini bentuknya granul ditaruh di dalam satu kontainer dimana diisi artinya begitu kita formaldehyde ketemu klorin ketemu ini kita bisa campur beberapa beberapa material filter material filter tersebut yang bisa mengatasi beberapa gas konten nah ini keuntungan kalau kita pakai tipe ini kadang-kadang juga ada beberapa pabrikan yang sudah membuat dia beberapa campuran dibikin compact sudah satu filter jadi begitu diganti diganti cartridge-nya aja gak usah isinya kalau ini ini kita bisa isi dia kalau sudah jenduh tinggal dituang dalam satu kontainer tentunya pada saat kita membuang granul filter tersebut ingat loh ini kita sudah terkontaminasi ini adalah limbah B3 juga perlu pengendalian jangan dibuang sembarangan ada treatment atau perlakuan khusus untuk membuang ini karena sini sudah mengikat ada istilahnya adsorption ada istilahnya absorption kalau adsorption katakanlah misalnya klorin klorin ini ditangkap oleh carbon filter dia hanya nempel di carbon filter ini itu itu namanya adsorption tidak merubah bentuk dari fluorinnya tapi kalau absorption misalnya katakanlah H2S ditempel oleh kepada oksidan gitu ya atau SRIM oksidan ini isi dari SRIM ini adalah activated alumina jadi H2S itu diikat ditempel itu H2S tersebut berubah bentuk itu namanya adsorption kalau adsorption hanya nempel tidak berubah bentuk struktur kimianya ya oke nah itu makanya begitu kita handling kita mau buang itu fitur setelah jenuh jangan sembarangan ada perlakuan-perlakuan khusus ya biasanya dibakar dengan suhu tinggi ya nah tentunya yang membuang ini juga hanya punya lisensi bagaimana dia membuang supaya sesuai dengan standar HSE environment jadi mesti dikendalikan dan jangan sembarangan karena efeknya panjang karena ini juga mempengaruhi apa namanya kebersihan dari si bumi itu sendiri ya nah ini jadi kita menggunakan filter-filter tadi kalau particulate ya itu tadi pre-filter medium filter hepa filter atau bahkan yang lebih bersih lagi ulpa ya nah kalau di chemical ini jadi ada beberapa jenis yang chemical kita lawan dengan chemical entah itu ditangkep dimasukin penjara atau ditangkep dirubah diperkenalkan istilahnya begitu ya ada adsorption ada absorption oke lanjut nah ini tadi filtration metodenya ya beberapa mikron ini kadang-kadang ada juga dalam untuk cartridge nah tadi yang yang kita bicara chemical adalah gas molekul gas molekul tadi ya kita bicara dia di chemical filter nah kalau partikulit begitu virus ya ada fume ada aset rokok ada bakteri ya itu biasanya kita pakai partikulit kenapa? supaya partikel-partikel tempat nempel si virus tempat nempel fume tempat nempel mau itu di partikel-partikel sekian kalau partikel-partikel tertahan gak masuk dalam ruangan tentunya kita bisa batasin ya jadi mungkin ini adalah akhir dari sesi pertama ya kita kasih kesempatan mungkin untuk partisipan kalau ada yang mau bertanya ada yang mau diskusi silahkan selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya sudah ada yang nanya? oke baik bawaian dari Pak Pak Arifin Pak Pak Arifin oh Pak Arifin apa kabar Pak Arifin lagi jauh nih ya dari Pak Arifin nanya baik Pak ya salam gak bisa pulang nih Pak makanya Pak mesti bawa pakai pakai baju kepa filter Pak supaya aman dari virus gimana 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 ya Pak itu mau nanya Pak yang terkait nilai ambien Pak suhu dan RH yang kalau kita punya watercool chill yang dalam ruangan Pak watercool chill yang dalam ruangan oke ya kan kita install watercool chill dalam ruangan Pak ya apakah suhunya juga di dalam ruangan harus dijaga ada maksimalnya enggak karena kan kalau cooling towernya kan pasti di luar Pak nah gitu sih Pak kalau seandainya suhunya harus dijaga berarti kita apakah harus mengkondisikan di dalam ruangan misalkan kita supply juga pakai AHU atau seperti apa gitu Pak ya oke terima kasih pertanyaan bagus sekali ya untuk yang menggunakan sistem chiller biasanya memang ditarun dalam ruangan ya di dalam ruangan tersebut tentunya ada untuk panas dari kondenser itu sudah di handling oleh cooling tower ya kalau di evaporatornya itu sebenarnya dalam bentuk shell and chub atau chub in chub ya ini sudah di isolasi Pak kalau untuk performance kita bicara performance daripada si chiller kalau di dalam ruangan itu enggak perlu lagi dikondisikan cukup dengan kondisi udara ambient aja karena biasanya kalau di luar pun masih masih enggak apa-apa cuma karena berhubungan dengan kontrolnya dari situ dimana kita menjaga kontrol supaya tidak terganggu ditarun dalam ruangan nah biasanya nanti untuk ruangan-ruangan seperti ini yang dikendalikan adalah ACH-nya Pak ventilation-nya saja ya jadi udara itu biarkan dia mengalir ada udara yang mengalir dalam ruangan tersebut tidak terkunci itu dalam ruangan karena suatu saat di Chile itu kan ada manusia lagi ya ada orang lagi di situ jadi tidak perlu dikondisikan Pak Pak Arifin jadi itu cukup dengan udara ambient biasa ya kecuali udara ambient-nya terkontaminasi nah terkontaminasi adalah matian chemical ya atau di area-area air stream misalnya di area pinggir laut dimana udaranya itu akan banyak mengandung klorin nah yang dikendalikan adalah dari sisi air change-nya Pak dari sisi fresh air yang masuk dengan fan atau exhaust fan-nya ya jadi fresh air-nya dikendalikan karena untuk perlu ventilasi kita masukkan udara dengan fresh air fan sebelum masuk ke dalam ruangan kalau misalnya itu di pinggir laut banyak mengandung klorin di filter Pak ya terhadap kontaminan udara luarnya kalau partikel supaya tidak banyak berdebu ya pakai pre-filter atau medium filter saya rasa sudah cukup gitu Pak Arifin ya oke Pak kalau seandainya suhu luarnya panas Pak ya suhu luarnya panas nih kan kan jadi ruangannya itu deket area luar Pak tapi walaupun di dalam ruangan ya Pak karena kan kondisi mungkin di Indonesia panas itu mungkin masih di bawah 40 ya Pak ya kalau di Indonesia itu suhu masih di bawah 40 Pak gimana kalau dengan yang suhu di luar itu yang suhunya bisa lebih dari 40 apakah itu akan mempengaruhi kinerja dari si chiller Pak kemungkinan akan membawa panas ke dalam ruangan gitu Pak ya yang paling penting adalah ada udara yang selalu berjalan mengalir itu makanya ada ACH air change per power ya air change per power itu dibatasi biasanya kalau untuk ruangan seperti 6 sampai 8 ACH nya 6 kali sampai 8 kali volume ruangan diganti setiap jamnya ya nah kalau misalnya udara itu terlalu panas yang paling berpengaruh adalah di evaporator karena evaporator ini tempat heat transfer bagaimana mendinginkan air dengan refrigerant nah itu kita lihat di isolasinya Pak nah isolasinya biasanya ada density ada ketebalan kalau itu performa AV AC nya dilihat dari situ ya kalau dari sisi kompresor masih aman karena biasanya kalau kompresor itu biasanya masih masih akan suhu-suhu 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 40 jadi tentunya kalau untuk performa chillernya karena itu berpengaruh pada isolasi kenapa? supaya di evaporatornya betul-betul terserap oleh air yang akan kita bawa ke dalam misalnya pendinginan untuk AHU atau untuk proses gitu ya jadi insulation dari si chillernya yang harus diperhatikan di evaporator terutama kalau untuk begitu juga dengan insulation di pemipaannya Pak karena pemipaannya kalau misalnya panas seperti ini malah lebih kering biasanya itu biasanya lebih cepat akan lebih cepat kering sehingga fungsi insulationnya akan turun dalam waktu tertentu makanya diperlukan apa namanya aliran udara untuk melihat karena udara luar biasanya menjaga kelembapan karena kalau udara itu panas biasanya lebih kering jadi gitu Pak Arifin ya kalau saya sih yang kalau saya di sini adang ini Pak misalkan kalau kita dengan kita keberikan sirkulasi Pak udara luar itu lebih panas Pak jadi kalau kita kasih sirkulasi contohnya nih misalnya kita kasih ke dalam warehouse kalau kita ambil udara dari dalam warehouse dari luar ke dalam warehouse lalu kita masukkan ke udara dari luar itu akan jauh lebih panas dibandingkan kita tanpa mengambilkan sirkulasi udara Pak suhunya cepat meningkat gitu loh Pak misalkan kalau kita tanpa sirkulasi Pak misalkan suhu dari 25 ke 30 derajat itu itu misalkan kalau tanpa sirkulasi itu kita bisa 5 jam tapi kalau kita pakai sirkulasi hanya 1 atau 2 jam suhunya akan sudah mencapai 30 Pak oh gitu loh ya biasanya sih suhu kerja suhu kerja di cirer karena itu juga bisa di dalam luar biasanya kita tahan kecuali ini kan biasanya pakai AC-AC yang bukan yang custom ya cirer-cirer yang bukan yang custom jadi cirer-cirer yang biasa umumnya sih cirer itu bisa di dalam luar kok Pak jadi sudah tahan terhadap terhadap kondisi luar cuman memang kalau di luar luar itu kan ada angin yang akan selalu bersirkulasi nah kalau di ruangan tersebut walaupun tidak masukkan dalam udara kalau di kondisi tertutup panas dari atas tentunya tidak akan membuat gantung sangat malas itu yang saya bilang malah menjadi udaranya kalau perlu disirkulasikan gitu karena memang kondisi-kondisi jam-jam tertentu ya dia dia akan ekstrim gitu ya iya betul Pak betul jam-jam tertentu setelah lewat dari jam-jam 2 biasanya itu suhu suhu di luar juga suhu turun biasanya Pak kalau saya karena saya concern dengan energi biasanya saya menggunakan hal-hal yang satu alami kita menggunakan Pak bisa saja Bapak menanam tanaman di sekitar ruangan cilat tersebut untuk mengambil panasnya matahari merubah menjadi fotosintesa ya dimana itu lakon di daun sehingga panas dari matahari tersebut itu tidak terlalu berdampak besar terhadap lingkungan atau misalnya dengan tanaman-tanaman lambat misalnya sehingga udara tersebut panasnya matahari itu diambil energi panasnya untuk digunakan sebagai energi fotosintesis di daun nah itu salah satu yang biasanya saya gunakan kecuali situ nggak ada tanah ya kita bisa pakai pot misalnya karena saya concern dengan energi Pak energi sudah begitu menjadi isu yang besar jadi kalau untuk menghandle di luar kita banyakkan tanaman aja itu bisa menahan atau mengambil efek dari panasnya matahari terhadap udara sekitar ya mungkin memang kalau di area-area pabrik tentunya tanah sangat terbatas ya kalau memang bisa ditanam di pot aja Pak untuk mengurangi panasnya matahari menjadi kondisi ambient itu lebih natural lebih nyaman gitu gitu kira-kira Pak Halifin oh gitu tapi kalau di farmaan nggak boleh terpohonan Pak nanti mengundang pes oh oke ya oke Pak terima kasih Pak yang penting intinya sih bisa ditaruh di luar sih Pak bisa ya karena di dalam itu karena ada beberapa electrical control kalau di taruh di luar akan gampang korosif makanya di taruh di dalam biasanya juga udah apa ruangan-ruangan tersebut kalau bisa juga di kalau Bapak nggak mau pakai ventilasi ya Bapak hanya dikasih atap aja dinding-dindingnya di dinding-dindingnya dari kawak ram sehingga apa namanya udara masih bisa bisa sirkulasi terakhir gitu Pak Revin wah bagus thank you Pak Revin iya makasih ya Pak oke selanjutnya oke jadi kita lanjut ya sesi kedua itu kita bahas yang berikutnya tadi setelah kita bicara tadi adalah suhu kelembapan dan air quality nah ini yang tadi bisa bicarakan dengan Pak Revin ada air change per hour air change per hour ini juga penting ya ada batasan-batasannya dimana dikatakanlah misalnya untuk pabrik makanan pabrik obat rumah sakit dimana disitu diperlukan clean room nah untuk clean room khusus untuk clean room ini air change per hour ini sangat-sangat penting dalam satu parameter prinsipnya begini kalau kita punya rumah halaman kita kotor kita sapu makin sering kita sapu akan semakin bersih itu rumah itu prinsipnya jadi air change per hour juga begitu makin sering atau makin besar air change per hour nya kondisi filter akan semakin bahagia akan semakin fungsi filter dari rumah kembali udara akan semakin bersih itu perunya air change per hour itu pertama buat kondisi karena kita menghandle misalnya tidak boleh ada bakteri tidak boleh ada virus jadi itu untuk pabrik makanan pabrik obat rumah sakit ruang oka ruang ICU ruang apa namanya isolasi itu air change per hour jadi patokan nanti kita akan bahas lagi kedua ada pressure different atau pressure dalam satu misalnya katakanlah kita bicara rumah sakit atau kita bicarakan selain rumah sakit tadi sudah ngomong sakit kita ngomong ke gunung kita ngomong sekarang geothermal ada area control room di sana bagaimana supaya tidak terkontaminasi diusahakan atau dibuat atau didesain satu ruangan tersebut supaya jangan sampai udara luar masuk ke dalam bagaimana mengolisikan supaya udara luar masuk ke dalam ya kita buat ruangan tersebut lebih tinggi tekanannya daripada udara luar sehingga kita kasih pressure di sana bagaimana cara membuatkan pressure-nya ya kita masukkan pressure-nya di sana berapa beda pressure-nya itu tergantung ya nah biasanya kita pakai sekitar rate 1 inch atau 24 pascal ya kemudian flow distribution kita juga lihat kalau misalnya di rumah sakit katakanlah di rumah sakit ya kalau ada sisakit datang di situ dimana-dimana ada virus begitu ada orang yang mengunduni jangan sampai udaranya mengalir dari sisakit ke tempat orang yang menunjukin sehingga orang yang menunjukin bisa tertular makanya perletakan titik supply dan perletakan titik return itu perlu diatur supaya fungsinya benar katakanlah misalnya umumnya kalau di ruangan AC itu supply di atas return juga di atas bagaimana dengan ruang oka bagaimana dengan ruang isolasi gak bisa begitu karena kenapa begitu udaranya supply masuk dari atas begitu dia kena orang yang sakit apalagi dia airborne atau yang juga seperti covid seperti ini dia akan balik lagi return ke atas dimana akan melewati hidung dari orang yang ngunjungin langsung disamperin sama bakteri akan tertotaminasi lah dia akan itu sakit lah dia biasanya beberapa pabrik obat yang menggunakan clean room clean room rumah dan umumnya supplynya dari sisi atas returnnya dari sisi bawah sehingga alirannya dari atas ke bawah dan lalu terkirkulasi lewat filter ya oke lanjut kita bahas sekarang bagaimana R-chain per hour menggulang nah ini ini satu-satu patokan dimana kita apa namanya menjadi patokan desain kalau umum alir umum biasanya 4 kali katakanlah ruangan itu 3 x 3 x 3 ya jadi volumenya adalah 27 meter kubik ya 27 meter kubik ini dia harus bersirkulasi 4 kali jadi sekitar 108 meter kubik per jam nah 108 meter kubik per jam ini itulah yang digunakan untuk antara fresh element exhaustnya sehingga dia bersirkulasi disitu dalam flow rate ya misalnya katakanlah katakanlah untuk hospital 4 kali 6 ini ruang rawat biasa nih tapi kalau untuk covid itu bisa 20 artinya kalau ruangan 3 x 3 x 3 27 meter kubik dikali 20 nah dia itu 5.600 flow nya itu kita bisa menggunakan nah itu tidak perlu menggunakan AC sentral yang khusus gitu ya bisa saja dengan AC-AC yang sudah terpasang nah AC-AC yang terpasang ini mengkondisikan suhunya AC-AC yang terpasang mengkondisikan kelembapannya nah untuk ventilation diatur oleh exhaust dan fresh air disana tadi 27 x 20 5.600 tentunya udara luar kita masukin tapi udara luar yang masuk sudah bisa filter ya udara keluar karena dia juga ada ada virus disana ada ada polutan disana itu yang kita filter dengan hepa itu yang kita filter dengan filter yang sepisiensinya jauh lebih tinggi supaya apa supaya virus itu keluar sembarangan ke udara luar artinya dia akan mempel di filter dan pada saat handling filternya itu hati-hati karena disitulah sumber penyakitnya menunjukkan di situ jadi waktu menghandle itu waktu melakukan maintenance waktu melakukan penggantian filter ya harus dengan pakaian khusus alat berhitung diri yang cukup supaya tidak tetap kalau tapi nasi ya kata-kata misalnya itu tadi di rumah sakit yang sedang ini ya jadi itu bisa kita lakukan ruangan misalnya ruang rawatina biasa kita mau ganti menjadi ruang isolasi kita hanya tambah filter tambah fresh air dan tambah exhaust ya cuma karena ada flex air dan exhaust AC-nya pasti akan terganggu kita hitung lagi kapasitas AC kita tinggal tambah ya nah dengan 5600 tadi filternya kita tahan flex airnya masuk ya nah jadi tinggal kita menambah sistem ventilation-nya saja ya begitu ceritanya nah untuk bagaimana untuk pembangkit riset di geotermal nah kita lihat di sini komputer room anggap itu electrical room atau control room karena komputer pasti menggunakan elektronik ya jadi dia halus-halus nah itu 15-20 kali air chain diperkawal dalam blu-ray ya kenapa? supaya dia bersih dan tolutan-tolutan tadi tidak menggambung nah ini perlu dikasih monitoring tadi itu G1 G2 G3 GX kita kasih monitoring pasang di situ supaya kita mudah atau electrical room atau komputer room ini harus G1 begitu korosivitnya naik menjadi G2 berarti ada masalah dengan filter filternya harus diganti karena biasanya kalau di geotermal H2S itu intermittent intermittent itu kadang-kadang ada kadang-kadang enggak tergantung arah angin kalau anginnya lagi ke arah control room biasanya H2S-nya akan tinggi kalau tidak tidak begitu arah angin sering ke sana berarti kondisi filternya akan semakin cepat jenuh ini perlu monitoring G1 G2 G8 itu adalah korosivitnya tapi kalau kita mau melihat atau mengukur gas kontaminannya kita pakai gas detektor gas detektor gas detektornya apa? H2S H2S kita pakai karena dalam satu gas detektor tersebut bisa mengukur 3, 4 atau beberapa gas sekaligus tinggal kita minta special tool atau special sensornya mau part per miliar atau part per miliar itu beberapa penyedia gas detektor bisa melakukan itu ya nah misalnya tadi ya kemudian di area coba mungkin berikutnya berikutnya mungkin lebih jelas nah ini adalah standar yang kita pakai biasanya di biotermal nah ini waktu itu kita punya kasus di star energy yang dulu several di Gunung Salah ya disitu ada engine room disitu ada control room disitu ada utility room nah biasanya ruangan-ruangan ini plafon apa namanya tidak menggunakan plafon lepas tapi efek dari itu volume ruangan jadi tinggi ya katakanlah misalnya ketinggian ketinggian dari lantai ke roof itu bisa 9 meter atau 10 meter efeknya kalau kita perlu ACH 15 kali ya katakan ruangan 3x3 3x3x15 kan gitu kira-kira 135 meter kubik kan gitu nah untuk mengurangi ACH-nya sehingga kita tidak perlu energi yang besar bisa saja ini dikasih plafon dari 12 meter kan tidak perlu sebesar itu juga kita untuk ruangan begitu ada ventilasi juga pendinginan ruangan juga cukup nah sehingga untuk mengecilkan ACH kita cukup pasang plafon di sana sehingga bisa dipakai walaupun tingginya 9 meter sampai roof pasang aja plafon 3 meter berarti kan tadi yang 135 menjadi 27 sehingga fan yang kita menggunakan untuk ventilation untuk ACH tersebut bisa lebih kecil apalagi kalau electrical room sampai 25 kali 15 sampai 25 kali engine room 15 sampai 30 kali utility room 15 sampai 20 kali biasanya kita menggunakan plafon nah ini juga dalam untuk mendesain kita perlu melihat karena bukan bisa dengan 3 x 3 x 15 tapi untuk bisa seperti itu kita membutuhkan fan yang lebih besar energi yang lebih besar sehingga lebih bagus dan juga antara 3 meter ke atas juga tidak berfungsi apa-apa terhadap alat atau equipment atau engine yang dipakai dalam ruangan tersebut sehingga kita tidak perlu membuat energi sekarang membazir karena energi sekarang sudah menjadi sangat menjadi concern di semua negara di dunia jadi itu beberapa triknya oke lanjut nah ini kita bicara pressurization kita bicara pressure ruangan ada yang positive pressure ada yang negative pressure apa sih maksudnya positive pressure positive pressure itu maksudnya adalah udara dalam ruangan lebih tinggi tekanannya daripada udara luar artinya apa udara luar udara luar tidak boleh langsung masuk ke dalam ruangan tersebut kan udara pindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah jadi kalau misalnya kita kondisikan ruangan tersebut tidak boleh terkondisikan udara luar kita perlu cukup menambah pressure di sana artinya dengan cara menambahkan pressure dikondisikan yang masuk ke dalam ruangan tersebut sehingga udara luar tidak bisa masuk kenapa di dalam gedung-gedung bertinggi gedung-gedung high-rest building entah itu hotel entah itu kantor entah itu rumah sakit entah itu yang high-rest building ruang tangga darurat itu selalu dikasih tekanan supaya dia positive pressure di situ artinya kalau terjadi kebakaran di lantai-lantai lantai-lantai lantai 5 lantai 10 gitu ya yang berbahaya adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut kadang-kadang bersifat toksik bersifat racun katakanlah plastik bahan karpet plastik bakar dia menjadi klorin bahaya sekali itu racun sekali nah pada saat menyelamatkan diri orang pasti lari ke tangga darurat bagaimana saat tangga darurat jangan sampai begitu kita buka pintu dana darurat karena dia panas asap ini malah masuk ke dalam tangga darurat kita akan membahayakan disitulah perlunya diberi press rise makanya biasanya di dalam ruangan tangga ada press rise fan di masing-masing lantai dikasih sehingga udara di dalam ruangan tangga darurat tersebut positif sehingga asap yang dari lantai-lantai yang terbakar gak bisa masuk selain itu dengan udara yang cukup tinggi orang lari ke sana juga nyaman karena oksigennya cukup tetapi ada hitungannya jangan juga terlalu besar kita kasih tekanan disitu kenapa supaya jangan buka pintu darurat jangan berat-berat ya itu penuh standar biasanya 30 pascal itu cukup 15-20 pascal tersebut bagaimana standar kondisi yang dipakai ada beberapa yang pakai esan Eropa itu berbeda dengan yang pakai standar Amerika bukannya salah tapi kadang-kadang dia ada kondisi-kondisi yang menyertai standar tersebut katakanlah misalnya kita pakai di rumah sakit di rumah sakit presernya kalau Eropa standar biasanya cuma 15-12-15 pascal tapi kalau Amerika 25 pascal apakah itu salah Eropa dan Amerika bukan karena di Eropa dia mewajibkan setiap ada pressurized fat atau ada pressurized room dia ada ruang antara dimana ruang antara ini menghindari infiltrasi pada saat dia membuka pintu sehingga dia cukup pressur yang lebih kecil ini kembali orang concern terhadap energi kalau ada ruang antara dimana pintu pertama itu buka pintu kedua tidak boleh buka begitu pintu pertama ditutup baru pintu kedua bisa dibuka baru masuk ke dalam ruangan dengan cara menggunakan itu enter room jalan-jalan atau ruang antara pressur saya tidak perlu besar karena infiltrasi dalam ruangan pada saat membuka pintu itu kecil sekali sehingga dipakai dia oh 15-16 pascal kok kecil banget ya kok Amerika 25 nah karena Amerika tidak menggunakan enter room jadi dia perlu tekanannya lebih besar supaya pada saat buka pintu ini udara dalam keluar ditutup lagi sehingga dia pemerlukan tekanannya lebih besar itu hanya perbedaan karena ada syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang mengikuti standar tersebut bukan standar yang salah standar yang berbeda bukan tapi secara prinsip kerja itu sama nah bagaimana kalau misalnya ada ruangan dalam ruangan untuk mengkondisikan pressur tersebut nah disitu kita lihat ruangan paling dalam berapa pressurnya apakah ruangan paling dalam ini udara yang tengah misalnya katakanlah ruang perawatan ICU ya ini ruangan paling dalam nih ya ada lagi koridor koridor baru udara luar nah artinya kita harus mengkondisikan ruangan di ICU itu lebih besar kekatannya daripada koridor artinya positif terhadap koridor dan koridor terhadap luar positif ya berapa positifnya 10 katakanlah atau 15 kata kata koridor dengan udara luar nah udara di dalam ruangan ICU katakanlah perlu 15 dalam koridor artinya kita mesti menghitung atau mendesain frame tersebut kalau misalnya kita bikin centralized kita perlu membagi flow ruangan di ICU tersebut lebih tinggi sehingga delta paynya 30 terhadap luar nah ini penting karena bukan 15 yaudah kasih 15 saja tapi teleponnya juga 15 akhirnya udara koridor bisa masuk ke dalam udara ICU makanya pressure difference itu sangat-sangat penting bagaimana cara mengukurnya pakai pressure difference indikator itu biar saya pakai berjana berhubungan antara dua selang gitu ya di dalam berapa di luar berapa diukur nanti di set di dampernya nah bagaimana kalau misalnya centralized 3 ruangan diatur sekaligus tentunya kan sulit ada 1 ruangan dipakai ada 1 ruangan nggak dipakai nah itulah menggunakan itulah perlunya kita menggunakan inverter inverter system di dalam menggerakkan motor event kita kaitkan lagi dengan inverter supaya dia bisa mengatur flow-nya sesuai dengan kebutuhan bagaimana menyesornya pasang pressure difference tidak bisa dengan indikator harus dengan pressure difference control karena dia bisa mengontrol memberikan memberikan apa namanya memberikan sinyal kepada si inverter ya jadi jadi gitu kemudian ini tadi yang saya bicarakan masalah layout udara dimana titik supply dari atas kalau di ruangan kawatina kalau returnnya di atas udara yang supply masuk ke dalam ruangan ngelewati si sakit si sakit membawa virus dan lain-lain kemudian diisap lagi di sisi di atas nah itu akan melewati orang pengunjungnya masuklah kehidupan makanya umumnya berubah sakit lab dan lain-lain supply dari atas dan di bawah returnnya sehingga alirannya tidak membahayakan si pengunjung dan biasanya dikondisikan juga di sudut-sudut ruangan itu juga mesin tidak boleh menampung debu sehingga dibutuh air nah ini fungsinya pengaturan flow satu lagi kalau di rumah sakit atau di pabrik kombat atau di pabrik makanan biasanya filternya itu punya kecepatan maksimum lewat angin misalnya biasanya di bawah 3 meter per second kenapa? karena di bawah 3 meter per second itu dalam miner ya kita bisa bayangkan kalau misalnya dalam satu ruangan si sakit serta lewat filter di diffuser keluarnya kalau di grill suplainya kecepatannya tinggi nah kalau lewat 3 meter per second dia akan turbulens dimana turbulensi akan menghisap debu di bawahnya kita bisa bayangin yang mudah adalah begitu kita naik kecepatan kita naik mobil dengan kecepatan tinggi kalau kita lihat mobil lewat dengan kecepatan tinggi biasanya di belakang itu seperti ada pusaran angin itulah turbulensi makanya itu jadi hambatan buat si mobil makanya dipasang spoiler di belakangnya untuk mengurangi si turbulensi udah tersebut ini juga begitu begitu ada udara yang berputar itu bisa membawa debu-debu atau bateri juga menjadi kepatusan ruangan sehingga kita perlu batasi titik suplainya kecepatan maksimumnya ada 3 meter per second dia umur 1 tahun sekian cm supaya apa supaya udaranya laminer jatuh laminer lulus ada turbulensi ruang okta ruang SU itu menjadi persahabatan makanya kenapa dimensi dan titik-titiknya dibagi supaya kecepatan merata memang dengan turbulensi ruangan akan dicubat merata suhunya cuma ada efek yang dampak dari turbulensi tersebut dimana debu akan terbawa makanya itu kita tidak inginkan debu-debu itu karena debu-debu itu terkelin oleh si bakteri atau virus makanya waktu dia turun batasannya juga 3 meter per second ya oke lanjut nah ini salah satunya misalnya ada perlu dengar di atas di bawah dimana diperlukan flow-nya nah begitu sisi supply sisi return jangan juga sisi return di ujung luar ya karena kita perlu fresh air misalnya untuk menambah press rise dari sistem asin tersebut antara sisi sisi sub atau sisi return atau fresh air nya HP asin tersebut jangan juga terlalu dekat dengan sisi keluarnya karena yang begitu keluar dia akan terhisap lagi ya ada jarak tertentu ya biasanya 10 meter 5 meter tapi arahnya dibalik yang masuk dari sebelah kiri keluarnya ke barat ke kanan jadi juga jangan sampai udara yang kebuang karena tadi sudah terkontaminasi kembali ke hisap tentunya akan membebani beban si filter ini perlu pengaturan sisi luang dan sisi sisi hisap dan sisi tekan sisi buang ya oke saya rasa mungkin tiga tadi kita bahas cukup ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi kami persilahkan baik untuk para peserta ada yang kita jelaskan mengenai sesi buang tadi ACH Best Price dan Block Distribution masih belum kumpul oh masih di langit bisa di langit bisa dengar ya tapi belum ada pertanyaan oke bisa kita lanjut ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa-bisa lewat email atau apa kita lanjut ya nah kemudian tiga hal parameter berikutnya adalah ini lebih kepada pendukung dari sistem HPAC yang pertama noise dan vibration noise vibration karena tadi kita berbicara dengan ACH ada ada flow control ada flow pengaturan arah supply dan return ya noise menjadi satu hal yang penting noise juga karena berhubungan dengan manusia tentunya menjadi hal yang penting karena itu berhubungan dengan kenyamanan ya vibration juga begitu vibration juga bisa mengakibatkan gangguan terhadap noise dan juga mengganggu terhadap struktur karena HPAC ini jalan 24 jam biasanya untuk beberapa rumah sakit dan beberapa pembangkit atau beberapa kapal yang berjalan di laut jalan 24 jam tentunya vibration juga akan memberikan dampak kepada perhitungan strukturnya karena ini beban dinamis kecil tapi terus ya kalau beban statis dia beban sekali aja ya biasanya kita langsung bisa antisipasi dengan pertambahan perkuatan tapi kalau dinamis ini berbahaya karena dampaknya jangka panjang ada beberapa berita seperti itu ya saya mau pasang waktu itu di Korea itu ada beberapa ases sentral yang taruh di pantas ruf setelah beberapa tahun jalannya rubuh karena beban dinamis dari statis AFSC vibration tadi itu tidak dikontaminasi tidak di tidak diatisipasi sorry tidak diatisipasi makanya perlu penanganan vibration untuk noise biasanya kita bisa pakai kalau misalnya sudah bagus desainnya noise recordnya sudah cukup ya oke tapi kalau tidak biasanya kita pakai actuator ya kita pakai pergam misalnya untuk di ducting-ductingnya sehingga noise-nya bisa berkurang tapi kalau vibration biasanya di unitnya itu kita pesan mounting entah itu rubber entah itu spring ya dan vibration ini juga mengindikasikan ada problem gak sih di motor penggeraknya untuk misalnya motor penggerak fan-nya kalau vibration karena misalnya gitu ya karena bearingnya sudah mulai masalah asnya juga sudah mulai bengkok asnya juga mulai masalah itu akan menyebabkan vibration dulu makanya pada saat mental itu kita perlu ukur kita perlu liat kita perlu monitor ya supaya tidak timbul kerusakan yang lebih besar sederhana kita antisipasi misalnya misalnya pulinya mungkin tidak center tidak inline misalnya ya yang menyebabkan detalan nah itu dari vibration kalau kita vibration monitoring kita pakai itu akan kelihatan kita lihat oh berarti ini belum ke motornya tapi mungkin ke fan bell-nya nih yang mungkin terlalu kenceng tidak center dan lain-lain makanya sebenarnya jadi-jadi satu hal yang penting ya kita atasi dengan mounting bisa lumber bisa spring kadang-kadang bisa bisa berupa karet penubaran yang ditaruh sehingga tidak terkonsentrasi dalam menghitung dalam menghitung vibration atau mounting tadi kita perlu tahu beratnya berat operasinya berapa nah kemudian itu dibagi beberapa titik kakinya misalnya menggunakan spring nah kita juga perlu ukuran ukuran spring yang cocok untuk mengatasi beratnya jangan terlalu kenceng jangan juga terlalu lembek kalau terlalu lembek bisa saja katakanlah misalnya berat chiller yang dipasang adalah 1,2 ton kakinya ada 4 berarti satu kaki menanggung 300 kilo kalau kita pasang yang spring yang kemampuan yang 250 kilo dia akan rapat dan fungsi vibration absorption-nya tidak akan berfungsi kita bisa taruh fungsinya di atas 300 150 tapi juga jangan terlalu kuat begitu terlalu kuat juga jadi kaku tidak berfungsi juga ada range-nya nah itu makanya perlu vibration control noise juga begitu bisa pakai akumator bagi misalnya noise levelnya sudah tinggi atau kita waktu mendesain karena biasanya noise ini disebabkan karena pergesekan metal dengan metal atau misalnya ada gangguan dari sisi itu atau dari kecepatan udara turbulensi itu dalam kecepatan yang tinggi juga bisa menyebabkan noise karena bahan yang dipakai salah udaranya mungkin terlalu tipis dan tidak mengakumat dir apa namanya kecepatan yang tersebut jadi dia bisa bergetar bergelombang nah itu juga perlu perlu mendesain ducting dengan menggunakan ketebalan kalau misalnya kita pakai BGFS atau plug dengan ketebalan yang sesuai yang kecepatan kita lewati nah juga kalau misalnya sudah sesuai lakukan noise karena dimensi dasnya terlalu kecil sehingga kecepatan lebih besar kita bisa pakai akumator produk nah itu yang kita lakukan oke lanjut ini tadi salah satu patokan untuk kita pakai sebagai kriteria berisik atau tidak berisiknya biasanya yang nyaman itu dimoderate diantara 60 sampai 50 sampai 60 desiber kalau ada 40 30 itu sudah bagus itu karena fungsi-fungsi kalau orang sakit tidak perlu nyaman kalau dibising supaya dia bisa dibilang nyaman ini yang kita biasanya pakai untuk sebagai patokan biasanya pakai pakai apa namanya load test gitu ya test sound level gitu ya itu kita test biasanya di tengah-tengah atau di satu meter atau berapa meter sebagai berapa desibel dia dapat di situ ya oke yang ketiga selanjutnya sorry yang tadi nah ini ini bagaimana tadi sistem sensor ya sistem automation sistem monitoring sistem kontrol ya dengan dengan banyaknya para meter yang kita lihat tentunya kita perlu alat bantu untuk bisa memonitoring kalau kita monitoring satu-satu itu akan sulit makanya perlu sistem monitoring sistem kontrol ya yang sistem automation ya karena kalau kita bayangin secara mekanik kita atur untuk membuat balancing flow saja itu perlu waktu yang sangat langsung nah makanya kita bisa pakai monitor pakai pakai control misalnya pakai aquator pakai motorized damper menggunakan motor untuk mengatur damper dimana motor ini diatur atau mendapatkan sinyal dari flow meter atau flow sensor atau suhu atau ruangan tersebut dipakai atau enggak karena sudah mulai kompleks nih 9 palang meter yang kita ukur kalau hanya 1 atau 2 ya mungkin suhu dan ruangan enggak perlu automation suhu dan LH aja misalnya gitu kita enggak perlu tapi kalau sudah kompleks karena ini juga berkaitan begitu misalnya flash airnya tidak ada gangguan tentunya ACH-nya juga akan menjadi pengaruh mungkin suhunya juga akan menjadi pengaruh mungkin juga kelompok bendangan pengaruh dan fungsi gas kontaminan juga pengaruh sehingga perlu pengaturan sinkronisasi dari semua parameter dan disitulah mulai kompleks kayak biasanya digunakan sistem kontrol bisa PLC bisa building of a resimbing besar bisa IoT system bisa yang di remote dari dari luar bisa di remote di akses atau di remote dari smartphone gitu ya karena disitu tadi suhu RH kebersihan positive pressure dan ventilation ACH-nya jadi itu untuk menghubungkan mereka dalam satu sistem rasanya tidak cukup dengan hanya alat mekanik karena akan sangat banyak variatifnya apalagi kondisi-kondisi ekstrim suhu antara malam dan siang jauh berbeda tentu penuh pengaturan tidak mungkin setiap jam orang mengubah kontrol artinya diperlukan sistem automation sistem kontrol dan sistem monitoring yang lebih integratif dan monitoring itu penting untuk melihat performance dari sistem APAC yang kita pasang di sana begitu ada parameter-parameter yang lari dia akan memberikan alarm artinya ada sesuatu misalnya katakanlah oh prefilternya kotor nih kemarin banyak sekali debu misalnya banyak sekali orang yang kerja yang las di sitas itu sehingga debunya masuk oh filternya kotor begitu filternya kotor tentunya dia akan menghambat flow-nya flow-nya akan turun begitu flow-nya akan turun ACH-nya turun begitu ACH-nya turun fungsi dari filter juga tidak berfungsi baik jadi ruangan tidak positif karena harusnya dengan untuk mencapai 16 pascal perlu flow sekitar 300 meter kibik per jam karena kotor filternya sehingga 150 meter kibik per jam sehingga tekanannya turun nah jadi lah masuk jadi sangat kompleks disitu makanya perlu automation disana ya automation disana banyak sekali bisa dipakai bisa secara apa namanya brand-brand yang sudah sistem terkait dengan S5-HPAC bisa juga kita custom automate kita buat bisa juga kita sesam sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditadinkan dalam kondisi-kondisi ACH-nya sangat diperlukan automation berikutnya ya ini kita bicara energy consumption tapi kita ketahui di sebagian besar di dalam satu gedung pemakaian listrik yang paling besar adalah sistem AVAC AVAC itu sangat besar kalau high-rise building antara sekitar 60-70% itu adalah AVAC sisanya lampu dan lain-lain kalau di beberapa faktor yang pernah kita lakukan kita pernah lakukan sistem energy management disana biasanya pembagiannya atau load pattern dari dari energy yang dipakai itu adalah 40% AVAC 40% mesin produksi 20-20% itu kira-kira utilitas dan office makanya sangat perlu kita mengendalikan atau mendesain sistem AC tersebut dengan alat bantuan automation kontrol dan monitoring untuk performen dari sisi AVAC ini bisa kita monitor energy consumption-nya selanjutnya mungkin disini pertama makanya biasanya dalam proses mendesain HVAC ini paling besar kenapa? karena kita mendesain pada saat peak load atau pada saat beban maksimal pada saat penggunaannya kan tidak maksimal belum tentu biasanya dibikin optimal atau bahkan masih baru baru okupansinya baru separuhnya kan gak perlu kita pakai pasang semua makanya dibikin beberapa design supaya bisa mengopor itu dan pada saat penggunaannya kita bakal measurement kita melakukan ini sesuaikan setting point-nya setting point itu sangat besar pengarutnya kalau kita rasakan di bandara Soekarno-Hatta sungguhnya terlalu dingin kadang-kadang kalau pada saat kita gak terlalu banyak orang seperti sekarang rasanya kok dingin banget gak nyaman karena kita memberikan energy yang begitu besar untuk AVAC dan itu gak dipakai penggunaan ini bisa dikurangi dari cara setting point cukup setting point di setelah 26 lihat RH-nya kalau cukup RH-nya 50 atau 60 udah bagus gak perlu dibikin 20 derajat atau dibikin pol 18 derajat atau 18 derajat itu gak akan tercapai 20 derajat itu gak akan tercapai karena kapal itu tidak memungkinkan untuk bisa sampai segitu nah setting point tadi menjadi salah satu cara untuk mengurangi energi atau kadang-kadang kalau misalnya dalam satu pabrik ada penggunaan energi AVAC mungkin sisi panas kondenser kita bisa manfaatkan untuk heat recovery sehingga kita untuk perumahan tidak perlu energi lagi ini adalah energi panas yang kita buang mungkin itu misalnya heat recovery kita bisa memanfaatkan panasnya kondenser unit untuk diambil energinya untuk memanfaatkan sesuatu sehingga kita tidak perlu energi lagi untuk memanfaatkan sesuatu jadi jauh lebih efisien ya nah itulah kira-kira dalam kondisi ekrim HPAC yang kita lakukan jadi tidak hanya dua suhu dan kelembapan tapi sembilan ya membantu yang pertama suhu kelembapan kemudian kualitas 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 udara kemudian flow kemudian pressure kemudian apa lagi tadi distribution berikut kemudian adalah tadi noise level and vibration automation dan monitoring control sama energy saving jadi itu sudah integrated kita mesti melihat sesuatu sistem jadi untuk menjalankan sistem di area-area ekstrim tidak mudah kita perlu memonitor untuk melihat performance untuk melihat energy untuk melihat apakah sistem ini berjalan sinkron ya jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan terima kasih participasi yang sudah mengikuti webinar ini nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan ada beberapa perlu bantuan untuk kita membantu masalah bisa menghubungi kami nanti mungkin sertifikat ini juga akan diberikan terima kasih semua participasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih dari Pak Woyan tapi ini ada satu peserta yang mau nanya oh boleh boleh oke sorry dari Iksanul Islah ini terkait dengan air quality oke jadi pertanyaannya adalah pada saat kondisi covid di rumah sakit akan menjukan kondisi khusus dari apiasi seperti kondisi oke ini 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 mengikuti covid perkembangan covid ya untuk pengkondisian covid ya memang perlu pengkondisian khusus ya pertama kalau itu ruangan rawak inapnya bukan khusus untuk ruang covid ruang covid harus isolasi artinya tidak boleh udara yang terkontaminasi oleh virus keluar dengan bebas artinya diisolasi dia tapi negatif ya jadi udara di dalam ruangan boleh keluar tapi dikondisikan itu pertama oke lah sistem AVAC nya jadi untuk membuat ruangan perawatan covid itu tidak harus merubah sistem AC secara drastris ya oke katakanlah misalnya sudah anda rawat dengan kapasitas AC tentu ya nah sistem pengendalian suhunya tadi kita tambahkan dengan air chain per hour tadi hanya cukup air chain per hour hanya cukup memasukkan fresh air dan menambah exhaust dan exhaust nya dikondisi 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 di filter udara yang keluar dari exhaust kalau udara masuk bersih tidak masalah karena kalau ini kan ada droplet bukan airborne kalau airborne kita perlu masukin udara kita perlu filter karena droplet udara luar itu tidak mengkontaminasi dia bisa bebas masuk dengan suhu udara luar air bisa masuk tapi yang keluar dalam ruangan itu harus dikondisikan harus di filter dengan pre medium dan hepa bisa aja langsung hepa tapi hepa itu sangat mahal makanya pre medium dan hepa sehingga pada saat yang sering diganti pre nya pre kemudian medium baru hepa nya kita ganti itu masing-masing bagaimana dipasang nya dipasing-masing dimasang pressure different indicator oh pre nya sudah 50 pasca oh dia sudah totor ganti oh medium sudah 150 oh sudah totor ganti sehingga hepa nya terjarga kemudian bagaimana kalau kita masukin press air dan ada exhaust HVAC seperti apa nah HVAC nya kita itu uang tapi tidak harus dirubah saya katakanlah misalnya dalam ruangan sebut hanya AC split wall mounted itu bisa melakukan pendinginan dalam ruangan kita tinggal hanya menambah beban daripada air chain per hour tadi kita masukkan udara luar dan membuang ke luar nah titik suplai dan titik pembuangannya juga diatur kalau dia suplai dari atas buangnya di bawah akhirnya kan di bawah yang kita ambil nah tinggal dihitung kapasitas AC nya berapa sih delta press air tadi berapa beban panasnya tinggal kita tambah katakanlah misalnya untuk ruangan 4x4 jadi pasang AC 1 PK ternyata dengan 4x4 HCH nya jadi perhitungan HCH itu 4x4 katakanlah kan 2,5 meter itu kan 3 meter 16x3 sekitar 48 48 dikali AC H nya katakanlah 10x misalnya jadi 480 meter kibik dalam 1 jam nah 480 meter kibik 1 jam ini AC H nya nah kemudian ditariklah dimasukkan udara luar ditarik dan luar ke sana sehingga ada 480 udara luar yang harus kita tambah kondisinya taruhlah misalnya dalam 1 ruangan tersebut ada 1 PK nah 480 ini diperlukan sekitar 2 seter APK nah artinya kita bisa tambah 1 seter APK lagi ke ruangan gak perlu kita ganti karena apa begitu kita masukkan udara luar dan kita tarik udara udara dalam tentunya akan mengarah pada suhu beruangan suhu dingin itu akan terbuang jadi untuk menentukan HP AC kita hitung dulu berapa AC H tadi dari AC H reser yang masuk berapa itu jadi beban beban peninginan dikurangin kapasitas AC yang ada kalau tadi 1 PK dalam 1 ruangan 4-4 perlukan 2,5 PK kita tinggal tambah pasang 1,5 PK lagi nah sistemnya bisa digabung bisa diintegrasikan gak perlu digambil semua 1 sistem akan jadi mahal sekali jadi ruangan yang ada tidak perlu dirubah tapi ditambah nah misalnya itu 1 ruangan 1 sistem bagaimana kalau 1 sistem itu beberapa ruangan nah itu perlu inverter karena kalau semua ruangan semua ruangan terpakai tapi kalau semua ruangan tidak terpakai misalnya karena 3 ruangan yang terpakai cuma 2 atau cuma 1 sedangkan kapasitas sudah kita hitung kan boros digunakanlah inverter untuk mengatur tadi motor dari si exhaust dan motor dari si flash air tadi van tadi jadi kira-kira gitu jawaban dari saya jadi dengan cara seperti itu kita hitung secara total kapasitas yang ada berapa tinggal ditambahkan kekurangannya dan bagaimana mengontrolnya lebih bagus tanpa automation karena kalau dikontrol 1 ruangan mungkin lebih mudah tapi kalau sudah banyak ruangan perlu automation perlu sistem kontrol sistem monitoring yang yang handal bisa mengatur itu nah kira-kira jawaban dari saya begitu terima kasih bagus pertanyaannya jadi ada yang bagiannya dikontrol oke gak apa-apa jadi ada pertanyaan lagi Pak dari Zahra Zahra pertanyaan itu mengenai apa namanya pengkondisian HPHC di pinggir laut dalam sistem covid Pak jadi pertanyaannya adalah bagaimana tentuan khusus untuk menggambungkan jumlah kondisi pinggir laut dan covid untuk membuat kapal disilakan rumah kapal oke oke ini berarti masuk di rumah sakit rapung oke itu memang kondisi extreme ya seperti tadi untuk membuat sistem HPHC atau tetap udara di dalam ruang covid seperti yang saya jatakan tadi ACH-nya dihitung berapa exhaust dan fresh air yang perlu diperlukan ditambah sistem exhaust dan fresh air kemudian ditambah juga sistem filutrasinya tapi bagaimana dengan kondisi di dalam laut kondisi di laut nah kalau kondisi di laut ini adalah kondisi ambient dimana ada klorin di situ ya nah betulnya tinggal kita tambah filter untuk klorin chemical filternya jadi fresh airnya kalau misalnya terlalu hamis bau kita tambah filter untuk mengatasi klorin dan outdoor biasanya carbon filter yang dipakai kita tinggal tambah carbon filter di sistem apa namanya HPHC-nya supaya klorin tersebut tidak mengganggu atau tidak merusak tidak membuat korosif si evaporator ya atau tidak membuat korosif peralatan medis yang ada dalam peluangan gitu nah jadi sistem penanganannya adalah bagaimana memfiltrasi ruangan tersebut dan membuat CH tadi membuat positif resa untuk membuat positif resa hanya udara luar yang masuk ke dalam itulah yang kita kondisikan dengan mengkondisikan positif resa dalam ruangan tidak mungkin udara luar masuk ke dalam ruangan artinya tidak semua udara luar kita kondisikan nah mungkin kita hanya mengkondisikan area-area yang penting saja jadi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu boros yang digipakai jadi itu jadi itu covid tadi adalah sisi vibrasi di sisi tapa udaranya kalau mau positif resa kita pasang air kemudian di sisi exhaust kita pasang exhaust fan dan waktu keluar di farisi filter ada beberapa area yang mungkin juga ditambah dengan UV ada istilahnya kalau covid itu yang mematikan virus tapi tidak mengganggu manusia dalam sana pakai UV jadi C UV C itu tidak dan juga ada beberapa UV yang tidak mengeluarkan ozon itu biasanya ada sekarang banyak yang sudah mulai menambahkan beberapa sistem air purifier dengan menggunakan UV C kemudian filter kemudian fan jadi ada air purifier air purifier tahu ya Mbak Zahra Zahra ini perluan ya ini perluan laki-laki Zahra ya Pak tahu Pak jadi kalau air purifier itu sebenarnya adalah ventilasi yang di dalam musuh kemudian ditambah filter jadi kalau menggunakan UV C sebagai untuk mengatasi covid karena UV C itu mematikan virus ada gelombang-gelombangnya saya nggak hafal nanti bisa saya carikan kalau mau itu UV C ini mematikan virusnya kemudian difilter udaranya supaya partikelnya yang nempel virus itu juga berkurang kemudian dinembuskan oleh fan nah fan ini harus kuat menahan static pressure daripada filternya nah ada beberapa alat yang canggih ditambah lagi setelah UV C kemudian filter kemudian fan ditambah lagi ion generator jadi ion negatif negatif ion negatif kalau misalnya banyak kok itu beberapa alat bisa dibeli ada satu ion negatif generator sehingga membuat udara ini ion negatifnya banyak dan itu adalah udara yang sehat cara kerjanya dia akan mengikat partikel-partikel atau degu-degu di sekitar itu sehingga dia akan jatuh itu seperti kita membawa udara pergunungan atau udara di air terjun di negara ruangan nah ditambah lagi dengan ion generatif ion negatif generator jadi selain UV C ini berfungsi sebagai mematikan virus taruh pertama gitu ya nah kemudian kita filter-filter fan untuk mengatasi itu tidak ada sirkulasi udara yang dihitung tetap perhitung ACH-nya ada ya kalau ruangan 3x3x3 kata-kata 27 meter kata-kata 10x berarti 270 meter kubik per jam nah itulah kapasitas fan-nya tapi karena filter satipresor yang berapa dia harus atasin berapa pascal satipresor biasanya tambah lagi dengan ion negative generator sehingga itu bisa membantu kebersihan udara dalam ruangan jadi gitu Mbak Zahra jadi untuk covid yang adalah filtrasi dan air change segala macam tadi kalau untuk kontaminasi air lautnya kita menggunakan chemical filter biasanya kalau chlorine carbon filter saya sudah cukup kalau outdoor juga biasanya pakai carbon filter itu bisa cukup jadi satu carbon filter saja cukup untuk mengatasi chlorine gitu Mbak Zahra terima kasih pertanyaannya iya terima kasih juga Pak atas jawabannya oke Pak ada lagi satu dari Mas Bayu Angga Bayu Angga Amas Bayu Angga ini Bayu Angga disambung jadi pertanyaannya di dalam testing lab ada kondisi lab yang tertutup tetapi ruangannya lembaku sehingga terpengaruh kepada komponen electrical testing sedangkan diharapkan untuk lembaku itu dry sistem apa yang efektif untuk pengandang lembaku oke oke nah ini dia kebanyakan kalau dia menggunakan yang begini kebanyakan kalau dia menggunakan AC-AC yang umum ini banyak problem karena biasanya yang mengatur kelembapan yang bisa mengatasi kelembapan itu adalah latent load tadi begitu pakai AC biasa kapasitasnya masuk tapi latent loadnya tidak mencukupi untuk mengatasi latent heatnya sehingga kelembapannya pasti berkurang kita tidak perlu mengganti AC ini karena ini sudah terpasang biasanya kita hanya tambah dehumidifier saja itu dehumidifier biasanya ditalu dalam satu ruangan atau di ducting atau di ruangan tersebut bisa jadi itu bersirkulasi seperti air purifier sehingga dengan secara perlahan dia akan mengurangi tekanan kelembapannya karena kelembapannya menyebabkan corrosive juga RH yang tinggi itu menyebabkan corrosive ke tembaga apalagi ini electrical room atau lab ekipmen-ekipmen yang elektronik itu akan terganggu itu bisa diatasi dengan menggunakan dehumidifier ada dua jenis dehumidifier yang pertama adalah dehumidifier yang menggunakan easter tapi ini menjadi bebanan AC jadi harus ada kapasitas AC yang mengurangi atau melawan si dehumidifier ini katakanlah kapasitas AC-nya 1000 watt ya kita harus pasang 1000 watt juga AC-nya kira-kira 1 pk 1 pk setengah nah kalau yang tidak mau menambah AC kita pakai fensan ditambah yang menggunakan partikulit atau silikat cuma ada batas-batas maksimumnya dia karena dia lama-lama akan jenuh jadi penggantian silikatnya juga harus dimonitorin dengan alat pengukur kelembapan atau midistat namanya jadi itu nah itu itu cara mengatasinya tapi kita juga mesti lihat dari mana sumber kelembapan ini mungkin kita hanya perlu membatasi misalnya di lab tersebut ada area-area basah yang harus ada disana bisa saja kita hanya menutupi ruang basah tersebut dalam satu ruangan menjadi satu ruangan dan itu kita eksos sehingga kelembapan yang dihasilkan dari ruangan tersebut tidak mengontaminasi semua ruangan jadi kita bisa sekat aja ruangan itu kalau memang prosesnya tidak berlaku bisa kita sekat aja ruangan itu kemudian ruangan itu kita eksos jadi kelembabannya kita buang sehingga tidak mengontaminasi atau membuat lembab udara yang lain gitu ya jadi memisahkan area basah dengan area kering tapi kalau misalnya tidak bisa harus menyampur seperti tadi ya area basahnya atau area tersebut kita bisa bikin tambah dehumidifier namanya untuk menurunkan kelembapan area ini kan lembab ya jadi mau diturunkan jadi kita turunkan dengan dehumidifier kalau alat 128 tentu misalnya beberapa area seperti tanaman-tanaman dia perlu lembab kita pakai dehumidifier jadi ini kita hanya pakai dehumidifier bisa dua satu dengan cara pakai tambah biasanya dengan heater jadi dalam satu compact paket atau compact panel dari si dehumidifier yang fungsinya yang fungsinya seperti air purifier tadi ventilasi tapi ditambah dengan heater untuk membuat dia lebih lembab lebih lebih kering gitu ya atau kita pakai bisa pakai sidikan gel salah satu contohnya adalah kalau misalnya kita pakai di kompresor kompresor angin gitu ya karena angin itu diisap dari dari udara luar dimana kelembabannya tinggi biasanya setelah kompresor itu ada udara yang basah bahkan di dalam tabungnya ada air itu bisa di ventilation dibuang nah untuk menjadikan dia udara produksi atau dipakai di sana produksi dia pakai air dryer air nah air dryer juga begitu fungsinya sebagai pengering nah kalau ruangan ya itu dehumidifier namanya kalau menambah AC untuk mengurangi kembaban rasanya terlalu besar rewardnya kita pakai ambil aja atau kita pakai dehumidifier satu paket itu aja atau kita pakai sidikan gel cuman nanti dia akan jenuh tergantung berapa banyak penyebab kelembapan ini dalam satu ruangan gitu ya jadi sumber kelembapannya juga kita mesti hitung berapa dia create moisture content yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber yang diwakil hari ini jadi itu kira-kira mas bayi warga ya oke yang lagi terima kasih sama-sama oke baik pak sudah di ujung sesi jadi setidak di daftar dari peserta jadi terima kasih untuk Pak Wayan dan peserta peserta yang sudah join untuk menurutnya berapa dan mungkin memasuk sekali nah untuk sesi berikut apa di sesi kelima kita ada apa sesi kelima itu tentang artikel boleh saya share sebentar terima kasih untuk terima kasih terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih